Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah Ikhwati ranzak Kihaji Muhammad Mustafa Akhil Kihaji Muhammad Abdullah Akhil Para nyai-nyai Gak ada Asatidat gak ada, Ustazat gak ada Asatid itu juga Rijalan wa nisaan Abnai, Abnai Amami, Abnai Ikhwati Khotiman Al-Khotimat Eh Khotiman gak ada ya Al-Khotimat Ayu Al-Khudur Para hadirin yang saya hormati Alhamdulillah Ana fahurum bikum Saya bangga dengan kalian semuanya Saya merasa terhormat mendapat kehormatan Menyaksikan hasil output dari perjuangan Nyai-nyai dan kiai-nyai dan kiai-kiai kempec Yang sangat luar Yang sangat luar Biasa Jazahumullah khairol Jazah Kalau tadi kita menyaksikan Betapa cerdasnya Anak-anak putri kita dalam Mentahlil Mengurai Isi kandungan dari kitab Al-Fiatib Ini Malik Imam Ibn Malik Bernama Imam Muhammad Bin Abdullah Jamaluddin Atta'i Al-Jayani Lahir tahun 600 Hijriah di kota Jayan Sudah lahir Ngaji pada Sheikh Asyalwini Antara lain gurunya itu Kemudian Pemerintah Kristen Dari Raja Kastalia Kostala atau Kastalia Nyerang kotanya Ibn Malik Kota Jayan Walaupun Serangannya tidak berhasil Pada tahun 627 Baru usia 27 Ibn Malik sudah pindah ke Damascus Syria Damascus Melanjutkan ngaji Pada Imam Ibn Hajib Dan pada Imam yang lain Ahlin Ilmunahu Pindah lagi ke kota Halem Pindah lagi ke kota Hamah Pindah lagi ke kota Mesir Kembali ke Damascus Menyebarkan ilmu Ngajar Ngarang Nulis Karangannya banyak Bukan hanya Alfiyah Banyak karangannya Tasrif ada Nahu ada Syair ada Syair ada Semuanya manfaat Diberi syarah oleh Para pensyarah Imam Ibn Usyam Al-Ansori Imam Ibn Aqil Al-Asmuni Ahmad Zaini Dahlan Dan lain-lain Semuanya khidmah Kepada Alfiyatib Ini Malik Alhamdulillah Anakku semuanya Atam Alfiyah Dengan seribu bet Kamilan Kamilan betul Kamilan Yanfa'kum Insyaallah Ibn Malik Sehari-harinya Ibadah Zuhud Keratul Quran Ngajar Malah sampai tua Masih ngaji Masih belajar Sampai tua Beliau masih ngaji Pada sesepuh Terutama Turukis Sufiah Yang ada di Damascus Jadi Setelah mendapat ilmu Syariat yang cukup Juga iya Ada yang kelewat Ahli Kiroat Ibn Malik juga Ahli Kiroat Kiroatis Sabu Termasuk Mu'tabar Kiroatnya Termasuk Mu'tabar Ibn Malik ini Nah Ibn Malik Sampai tuanya Kemudian masih Tidak belajar Ngaji Yata'alam Mad Ya apa Yata'alam 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 Kepada Para Masyaih Sufiah Turukis Sufiah Yang ada di Damascus Oleh karena itu Kita tidak boleh Merasa kenyang Tidak boleh Merasa pinter Ila'akhir Hayatina Harus selalu Tolabil Ilmi Dah Ibn Malik Berakhir Tahun 672 Setelah beliau Menyelesaikan Karang-karangannya Menyelesaikan tugas Ngajar Murid-muridnya Sangat banyak Sekali Termasuk puterannya Sendiri Muhammad Badruddin Dan Badruddin Ibn Jama'ah Jelah dua Muhammad Badruddin Anaknya Dan Badruddin Ibn Jama'ah Itu muridnya Langsung itu Dan lain-lain Beliau meninggalkan Athar Apa Bahasa sekarang apa Ahmad Legacy Meninggalkan apa Legacy Yang harus kita Contoh Harus kita Tiru Kita ikuti Jejak beliau Dalam perjuangan Selama hidupnya Walaupun Bagaimanapun Ada Kekurangan Selain Nabi Muhammad Manusia ada Kekurangan Kekurangan ini Dikritik Diangkat Diungkap oleh Putrannya sendiri Imam Muhammad Badruddin Beliau suka Nyerang Alfi Ibn Malik Alfi Ibn Malik Apa ini Bapak Bikin Salah ini Masa Mutada Unzahidun Wa'adilu Khobar Bukan 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 definisi Mutada Unzahidun Wa'adilu Khobar Bukan Itu dikritik oleh Muhammad Bin Badruddin Yang benar Begini Bukan hanya Ngetik Beliau juga Meluluskan Yang benar Begini Ibn Malik Juga mempunyai Istilah Baru Kreativitas Baru Ulama dulu Mengatakan Gimana Ismun Lam yusamma Fa'iluh Maf'ulun Lam yusamma Fa'iluh Ibn Malik Mengatakan Na'ibul Fa'il Selesai Sebelum Ibn Malik Gak ada istilah Na'ibul Fa'il Adanya Maf'ul Lam yusamma Fa'iluh Ibn Malik Mengatakan Na'ibul Fa'il Ada lagi Al-Mu'arruf Bi'al Ibn Malik Mengatakan Al-Ta'rif Sudah selesai Ada lagi Badal Kul Min kul Tadinya Badal Mutlak Badal Mutlak Oleh Ibn Malik Katakan Badal Kul Min kul Itulah istilah-istilah Baru yang Dicituskan oleh Kecerdasannya Imam Ibn Malik Bila 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 Wafat Di Damascus Dikubur Di Jabal Kosyun Gunung Kosyun Di Damascus Insyaallah Sampai sekarang Masih banyak orang Zairin Mutabariki Nabi Kubur Bima 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 Kur'an Itu Dari kata Koro'a Koro'a Maknanya Jama'a Mengumpulkan Jadi Kur'an Itu yang Mengumpulkan Ayat-ayat Huruf-huruf Kalimah-kalimah Dari satu Surat Ayat Dikumpulkan Dari ayat Dari satu surat Huruf-huruf Dari satu kalimah Dari satu kalam Maka disebut Kur'an Dari kata Al-Qur'u Al-Jam'u Dan lagi Kur'an Disebut Kur'an Karena juga Koro'a Bacaan Kur'an Ala Istiqoh Dengan Hufron Kur'an Hufron Bacaan Maknanya Kalau kita Mengatakan Kur'an Apa Kur'an Luar biasa Luar biasa Orang Arab Yang tadinya Jahiliyah Ummiyin Buta huruf Dola limu bin Sesat Dengan Al-Qur'an Seperti Dicambuk Disulap Oleh Al-Qur'an Kemarin Jahiliyah Kemarin Buta huruf Kemarin Gak ngerti Apa-apa Setelah masuk Islam Dengan membaca Al-Qur'an Mereka Menjadi Ulama Menjadi Pemikir Menjadi Jago-jago Yang Cerdas Menjadi Abakirah Jenius Malah Banyak sekali Orang Setelah masuk Islam Membuang Syir-syir Hapal Syir Waktu Jahiliyah Dia Hapal Syir Waktu Jahiliyah Syirnya Umayyib Sholat Kus Al-Ayadi Antara Al-Amsi Buang Dirupakan Ganti Ngapalkan Al-Qur'an Malah Ibnu Abbas Ketika Jalan-Jalan Di pasar Ada orang Nyanyi Tutupi Telinganya Kenapa Takut Hapal Saya mendengar Nyanyi Takut Hapal Nyanyi Malah Dengarkan Ibnu Abbas Tutupi Telinganya Kenapa Takut Nanti Saya Hapal Karena Saya hanya Ingin Menghapal Al-Qur'an Al-Qur'an Dengan Adil Al-Qur'an Perkembangan Ilmu Pengetahuan Luar Biasa Pertama Misalkan Kreativitas Menyempurnakan Tulisan Al-Qur'an Yang Tadinya Tanpa Titik Menjadi Ada Titik Bah Titik Satu Di bawah Titik Dua Di atas Titik Tiga Di atas Dan seterusnya Itu Kreativitas Ulama Abul Aswad Ad-Duali Dalam Rangka Menyempurnakan Tulisan Arab Bukan hanya Al-Qur'an Tulisan Arab Kenapa Kenapa Al-Qur'an Ditulis Tidak Sempurna Ya karena Kebanyakan Orang Arab Tidak Bisa Nulis Kenapa Orang Arab Tidak Bisa Nulis Supaya Kanjing Nabi Dewan Tidak Bisa Baca Kenapa Supaya Tidak Disangka Dapat Belajar Kanjing Nabi Belajar Membuatkan Quran Dapat Belajar Ngaji Apa Dapat Wahyu Dari Allah Makanya Kanjing Nabi Walaupun Buta Huruf Tidak Bisa Baca Nulis Bisa Menyampaikan Kalem Yang Luar Biasa Padahal Beliau Buta Huruf Itu Pasti Bukan Dapat Belajar Dari Siapa Siapa Baca Nggak Bisa Nggak Baca Tawrat Nggak Baca Injil Nggak Baca Kitab Mahfad Gitar Rigwida Afista Sandilista Atau Buku Buku Yunani Nggak Bisa Nggak Bisa Nggak 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 Kalau Abu Talib Masuk Islam Wah Muhammad Diajari Pamannya Muhammad Belajari Pamannya Itu Quran Itu Makanya Abu Talib Sampai Wafat Tidak Masuk Islam Ala Riwayat Ahli Sina Jemaah Kalau Riwayat Syia Masuk Islam Dah Kenapa Quran Diturunkan Dari Loh Mahfud Sekaligus Ilah Sama Dunia Langit Sekaligus Tapi Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Munaj Jaman Sedikit Demi Sedikit Supaya Gampang Dihapal Beda Dengan Nabi Musa Nabi Musa Bisa Baca Bisa Nulis Berangkat Ke Gunung Turis Sina Terima Alwah Taurat Dihapal Langsung Semuanya Dihapal Sendiri Jadi Sekaligus Taurat Dihapal Nabi Musa Kalau Kurang Tidak Sedikit Demi Sedikit Kenapa Masyarakat Buta Huruf Supaya Ngapalkannya Gampang Supaya Mantap Dalam Hatimu Ketika Nabi Muhammad Wafat Tulisan Quran Berserakan Tidak Ada Sahabat Yang Punya Tulisan Quran Dari Fatihah Semenas Gak 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 Sahabat Punya Surat Bakoroh Sahabat Punya Surat Alimron Sahabat Punya Surat Yasin Nulisan Apa Balung Tulang Kelapa Kelapa Korma Kulit Onta Di batu Tipis Jadi Perpustakannya Sahabat Perpustakannya Batu Kulit Apalagi Kelapa Korma Tulang Itu Perpustakannya Gak Sekarang Perpustakannya Kertas Dicetak Enggak Nah Ketika Nabi Muhammad Sudha Wafat Sayyidina Abu Bakar Berusaha Mengumpulkan Al-Qur Tapi Belum Sampai Sempurna Nah Abu Bakar Hanya Berkuasa Dua Dua Tahun Enam Bulan Wafat Ganti Sayyidina Umar Baru Sayyidina Umar Mengumpul Al-Quran Dengan Sempurna Tapi Masih Banyak Perbedaan Sana Bacaan Begini Yang Sana Bacaan Begini Yang Sana Si A Si B Sahabat Bacaan Begini Maka Ketika Sayyidina Uthman Bacaan Disatukan Dan Yang Beda Dibakar Menghilangkan Perbedaan Ngambil Yang Menjadi Standar Al-Quran Yang Disimpan Pada Siti Hafsah Umil Binti Sayyidina Umar Punya Quran Lengkap Diambil Sebagai Standar Tulisan Al-Quran Hot Uthmani Sayyidina Uthman Ngumpulkan Al-Quran Bikin Tim Penulis Diketuai Oleh Sahabat Zaid Bin Tabi Abdullah Bin Mas'ud Ubay Bin Ka'ab Dan Lain-lain Termasuk Sayyidina Ali Oleh Karena Itu Al-Quran Baru Resmi Dikumpulkan Resmi Atas Nama Penguasa Islam Kholifa Islam Ketika Zaman Sayyidina Uthman Bin Affan Maka disebut Mushaf Uthma Uthmani Walaupun Waktu itu Masih ada Beberapa Sahabat Yang Tidak Setuju Pendawat Pribadi Ada Mengatakan Bahwa Duhad Al-Masyad Satu Surat Ada Mengingkari Ayat Rajam Ada 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 Yang Mengatakan Surat Al-Falak Dan Nasir Satu Surat Walhasil Perbedaan Masih ada Tapi Semuanya Yang Beda Jadi Bakar Kecuali Satu Yang Menjadi Standar Resmi Adalah Mushaf Uthmani Al-Quran Yang Paling Banyak Menyel Apa Kalimah Apa Yang paling Banyak Dalam Al-Quran Kalimah Apa Yang Paling Banyak Dalam Al-Quran Kalimah Allah Paling Banyak Yang Paling Suma Sekali Dalam Al-Quran Apa Ada Kalimah Cuma Sekali Dalam Al-Quran Gak Ada Duanya Cuma Sekali As-Somad Ul-Hu Wallah Allah Lafal As-Somad Cuma Sekali Itu Gak Ada Lagi Disebut Dalam Ayat Yang Lain Ada Ayat Yang Paling Pendek Mudham Matan Ada Ayat Paling Panjang Surat Den Gimana Ahmad Idhat Adem Bidhainin Faktual Paling Panjang Yang Paling Pendek Mudham Matan Paling Pendek Alhamdulillah Dengan Adanya Quran Kita Membikin Atau Membangun Peradaban Yang Sangat Luar Biasa Menjadi Umat Yang Beradab Umat Yang Bermartabat Umat Yang Keren Setelah Ada titik Oleh Abu Aswad Duali Yang Duali Tahun 59 Masih Butuh Kesempurnaan Apa Ha'ashkal Syakl Fathah Doma Kasroh Fathaten Doma Siapa yang bikin Imam Khulil Bin Ahmad Al Farohidi Sudah ada titik Sudah ada harokat Masih banyak Baca Quran Salah Terutama orang Banyumas Orang kebumen Banyumas Alhamdulillah Ngalamin Kalau Manggil Saya Kesakit Ngakil Kurang Sembang Alhamdulillah Jamangah Maka Ada Seorang Imam Besar Namanya Abu Ubaid Qasim Bin Salam Yang Wafat Tahun 224 Membuat Ilmu Tajwid Tilawat Quran Ilmu Tajwid Baru Ada Idhom Idhar Ikhfa Ikhlab Polkola Madlazim Majaiz Siapa yang bikin Siapa yang bikin Siapa yang bikin Wah Gak ada siaran ulang Gak ada siaran ulang Abu Ubaid Qasim Bin Salam Salam Wafat Tahun 224 Itu yang bikin Ilmu Tajwid Setelah ada Quran Para ulama Membutuhkan Penafsiran Pertama kali Orang berusaha Menafsiran Quran Saidina Ibn Abbas Hanya sayang Sangat ringkas Cuma dua jilid Tipis Masih jauh Dari kesempurnaan Maka Maka dorongan Untuk memahami Quran Menjadikan Quran yang bisa dipahami Oleh seluruh Umat Umat Islam Pertama kali Ada tafsir yang Sempurna Ditulis oleh Imam Abu Awal Sampai akhir Dengan segala Kandungannya Beliau ada orang Tobaristan Orang Persi Bukan orang Arab Al-Tobari Tobaristan Kemudian mulai muncul lagi Ada tafsir Quran Beriwayah Ada yang Berkembang lagi Ada Berkembang lagi Ada Asbab Nuzul Coba Dengan adanya Quran Muncul Luar biasa Dengan adanya Quran Ada lagi Ilmu yang Tidak ada Di agama lain Ilmu Nahu Si'ir Ilmu Pidato Retorika Si'ir Puitika Di Yunani ada Gramatika Yunani ada Tapi ada Ilmu Yang tidak Tidak dipunyai Oleh agama lain Manapun Kecuali Islam Dua Usulul Fiqh Dengan Mustalahul Hadith Gak ada itu Agama lain Gak ada Ngurus Ini bener apa Enggak ya Soha apa Do'if apa Gak ada Itu seluruh Islam itu Ini hadith Bener apa Enggak Pertama kali Yang menerus Mustalahul hadith Siapa Imam Shihabuddin Romahur Muzi Siapa Atas perintah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Tahun 99 Hijriah Hadith Soha Kalau syaratnya Ada empat Antara murid Dan guru Ketemu Saya dengan Gustur Ketemu Yaitu Soha Kalau saya Kalau saya Berkata Kola Berkata Kiai Hashim Masyari Enggak Soha Karena saya Enggak Ketemu Kata Gustur Soha Karena saya Ketemu Gurunya Yang saya Ambil Riwetnya Itu Thikoh Bisa dipercaya Tidak Pernah Bohong Tidak Pernah Bohong Walaupun Guyonan Walaupun Bercanda Enggak Pernah Bohong Yang ketiga Dobit Apalanya Teliti Enggak Pernah Lupa Teliti Apalanya Cerdas Yang keempat Adil Kelakuan Bener Enggak Pernah Nyolong Sendal Masjid Enggak Pernah Nyolong Bawang Warung Bawang Merah Satu biji Enggak Pernah Adil Apalagi Mencuri Apalagi Enggak Pernah Nicipin Kacang Neng Toko Biar Tuk Biar Nicipin Kalau Syarat Empat Terpenuhi Hadisnya Soheh Kurang Satu Syaratnya Turun Hasan Kurang Dua Turun Doif Doifnya Maukuf Mungkote Muallal Mursal Dan seterusnya Dan seterusnya Hanya Di agama Islam Hanya Di peradaban Islam Di lain Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Enggak ada Ilmu itu Enggak ada Ilmu yang Seperti itu Yang menilai Nas Menilai Tek Bener Apa Enggak Enggak ada Itu Pokoknya Apa yang Datang Kitab Suci Ada Dibaca Itu Aja Enggak ada Ilmu menyediki Nas Bener Apa Enggak Nah Jangan Kan hadis Di Quran Pun Ada Riwayat Yang Mutawatir Dan Masyur Ada Kiruat Juga Ada Mutawatir Dan Masyur Sampai Kiruat Quran Pun Masih Masih Dibahas Apalagi Hadis Maka Imam Bukhari Muhammad Ismail Al-Bukhari Walaupun Hapal Hadis 600.000 Yang Dianggap Oleh Beliau Sohe Hanya 4.000 Jauh Banget Beliau Hapalnya 600.000 Yang Dianggap Sohe Berapa 4.000 Saja Tapi Kata Imam Hakim Enggak Enggak Lebih Dari Itu Al-Mustadraq Nyusuli Imam Bukhari Dan Muslim Hadis Sohe Lebih Banyak Daripada Yang Ente Hapal Itu Namanya Mustadraq Al-Hakim Ada lagi Ilmu Usul Fiqh Ya Allah Agama lain Gak ada Hanya Agama Islam Nas Ini Apa Dilalahnya Ya Allah Bisa istimewa Pakai Metode Apa Metode Ijma Kiyas Istresan Istresham Masa Mursalah Itu Merupakan Metodologi Memahami Nas Ciptaan Umat Islam Atau Ulama Islam Yang namanya Usul Fik Usul Fik Pertama Quran Harus Paham Dengan Segala Sudutnya Pertama Yang Kedua Hadis Harus Dipahami Betul Dari Segeri Makna Ada Mutawatir Hadis Yang Gak Mungkin Salah Gak Mungkin Bohong Lafdan Wamanan Au Ma'nan La Lafdan Yang ketiga Masyur Terkenal Yang keempat Ahad Itu hadis Udah beres Baru Akal Dipake Gak cukup Quran Hadis Akal Dipake Metode Akal Inilah Yang mengembangkan Ilmu Nanti Menjadi Ilmu Ilmu Fekih Ilmu Fekih Ini hasil Dari Metode Namanya Ijma Dan Kiyas Mana Haji Akla Ini Metode Akal Yaitu Ijma Dan Kiyas Melahirkan Sebuah Ilmu Yang luar Biasa Namanya Ilmu Fekih Fekih Itu hasil Ijma Dan Kiyas Tanpa Ijma Dan Kiyas Yang Gak Ada Ilmu Fekih Malah Kebanyakan Dalam Fekih Yang Kebanyakan Kiyas Ijma Sedikit Yang Paling Banyak Kiyas Kiyas Jadali Isikroi Tamtili Khitobi Syi'ari Ikna'i Ada Sembilan Kiyas Itu Tanpa Usulfik Tidak Mungkin Ada Ilmu Fekih Makanya Orang Selain Orang Nula Selain Orang Pesantren Yang Tidak Paham Usulfik Tidak Akan Paham Hukum Islam Gak Akan Paham Mustahil Orang Muhammadiyah Paham Hukum Islam Mustahil Kalian Tidak Menggunakan Ijma Dan Kiyas Metode Akli Ijma Konsensus Ulama Ada Kowli Ada Sukuti Kiyas Metode Individualistik Yang bersifat Kecerdasan Masing-masing Pribadi Ulama Sampai Sekarang Pun DNU Kalemunas Namanya Apa Apa Namanya Mul Ilhak Dan Ijtihad Jama'i Sangking Tawadu IKNU Meng Ngomong Ijma Dan Kiyas Tawadu Sangking Ngomong Istihad Jama'i Dan Ilhak Jama'i Itu Ijma Ilhak Kiyas Padahal Tawadu Ulama NU Menganggup Istilah itu Kegeden Mengatakan Istihad Jama'i Dan Ilhak Itu Keputusan Munas Lampung Tahun 82 Walaupun Sampai Sekarang Prakteknya Di NU Sangat Sulit Dipraktekkan Ketika Saya Mengkritik Bahwa Definisi Al-Sunnah Itu Yang Sekarang Ada Itu Bukan Definisi Al-Sunnah Wa Jama'ah Adalah Madhab Yang mengikuti Madhab Salah Madhab 4 Yang mengikuti Salah Madhab Akidah 2 Yang mengikuti 2 Madhab Masa Madhab Definisi Madhab Ahli Sunnah Wa Jama'ah Adalah Madhab Yang mengikuti Madhab Gimana Definisi Itu Definisi Itu Ahli Sunnah Jama'ah Adalah Madhab Yang mengikuti Madhab Masa Gitu Definisi Tapi Saya Ngomong Gitu Ya Allah Ada yang Bilang Suruh Istighfar Ada yang Suruh Syahadat Asya Allah Yang Kritik Begitu Syahadat Ya Itulah Keputusan Munas Lampung Kita Dibolehkan Ilhak Dan Istihad Jama'i Tapi dalam prakteknya Sangat berat dipraktekkan Masih banyak Kiai menolak Kalau ada Pemikiran-pemikiran baru Gustur saja Kalau bukan gustur Ya sudah Habis itu Hanya karena gustur siapa Maka Apapun pendapatnya Diterima Diterima oleh para Kiai-kai Nah Jadi Perkembangan Peradaban Umat Islam Dengan Al-Quran Sangat-sangat Luar biasa Belum lagi Ada ilmu Balagah Yang Gagas Balagah adalah Amr bin Ubaid Orang Muttazilah Kedua Yang mengandung Tiga ilmu 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 Setelah Melihat Keindahannya Bahasa Al-Qur Lahilla Ilmu Ilmu Siapa Abu Nahu Itu Imam Sibawih Atau Amr bin Kumbur Setelah Ada orang Baca Quran Salah Allah Tidak Melindungi Orang Musyrik Dan Tidak Melindungi Rasulullah Salah Yang benar Allah Tidak Melindungi Orang Musyrik Dan Rasulullah Pun Tidak Melindungi Orang Musyrik Lahilla Ilmu Nahu Masya Allah Lahir Pula Asbab Nuzul Yang dibukakan oleh Imam Al-Wahidi Orang Mau bicara Quran Harus Paham Kontekturnya Quran Kalau enggak Sama-sama Perintah Yang satu Perintah Sholat Perintah Puasa Perintah Zakat Perintah Haji Yang satu Perintah Perang Wakotilu Wakotilu Ayo Kalau enggak Asbabun Nuzul Dikira Sama Sekarang Harus Perang Sekarang Harus Sholat Ya Sekarang Harus Zakat Ya Sekarang Harus Haji Umrah Bagai Yang Mampu Ya Harus Puasa Ramadun Ya Sekarang Harus Perang Terima Itu Kalau Tidak Tau Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi Orang Pertama Kali Menggagas Ilmu Asbabun Nuzul Hadirin Saya Hormati Itu Sebagian Kecil Dari Dorongan Al-Quran Menjadi Sumber Peradaban Islam Islam Bukan Hanya Akhid Dan Syariah Tapi Islam Agama Ilmu Pengetahuan Kemajuan Kemanusiaan Dan Apa Sosial Kemanusiaan Ilmu Pengetahuan Peradaban Dan Kebudayaan Akhlakul Karimah Itulah Al-Quran Ayatuh Hakim Minar Rahmani Muhdatatun Qodimatun Sifatul Mausufi Bilqidami Quran Itu Mus'hafnya Hadis Baru Tapi Sebagai Sifatul Qodim Sifatul Sifatul Al-Qodim Maka Quran Qodimah Jadi Ini Mus'hafnya Quran Ini Hadis Dicetak Di Cirebon Dicetak Di Madinah Tahun 2024 Yang Nulis Manusia Kertasnya Baru Tintanya Baru Manusianya Makhluk Tapi Quran Sebagai Sifatul Qodimah Jadi Quran Itu Ya Hadis Ya Qodim Gimana Quran Itu Ya Hadis Ya Qodim Kur'an Tidak Mengenal Zaman La Awal Wala Akhir Jadi Allah Itu Bicara Terus Berfirman Terus Sampai Sekarang Ini Nah Quran Injil Taurat Zabur Simple Contoh Bukti Bahwa Allah Itu Berkalam Ternyata Kalam Allah Bukan Hanya Quran Bukan Hanya Injil Bukan Hanya Taurat Bukannya Zabur La Awal Wala Akhir Kalam Allah La Awal Wala Akhir Sifat Tidak Ada Permulaan Dan Tidak Ada Ujungnya Sama Seperti Zat Zat Mujiannya Para Nabi Yang Dulu Hebat Tapi Tidak Langgeng Nabi Musa Pendungnya Hebat Bisa Menjadikan Laut Merah Jadi Jalan Tol Hebat Tapi Sudah Tidak Ada Nabi Ibrahim Dibakar Tidak Mempan Hebat Tapi Sudah Tidak Ada Nabi Isa Bisa Menyembuhkan Orang Buta Orang Lumpuh Orang Sakit Bisa Bangun Sehat Hebat Tapi Sudah Tidak Ada Tapi Quran Mujizat Rasulullah Masih Ada Nggak Ila Yaumil Qiyama Damat Ladayna Fafakot Kula Mujizatin Minan Nabi Yina Idh Ja'at Walam Tadumi Muhakkamatun Fama Tugina Min Shubahi Lidhi Shikokin Wama Tugina Min Hakami Quran Itu Muhakkam Kokoh Kuat Bisa Memecah Persoalan Bagi orang Lagi Punya Persoalan Bisa Menjadi Hakim Menjadi Pemegang Keputusan Dari segala Masalah Yang tidak Butuh Hakim Yang lain Cukup Al-Quran Itu kata Imam Al-Busiri Raddat Balahunya Al-Quran Bisa Mengerod Menkanter Segala Tuduan Tuduan Terhadap Al-Quran Siapapun Yang menentang Al-Quran Kalah Siapapun Yang hendak Mengkritik Al-Quran Kalah Dengan Balagonya Sejak dulu Ada orang Yang ingin Al-Quran Gagal Ada yang bikin Begitu Gak laku Gak laku Jadi dulu itu Ada orang Aku jai nabi Bikin Al-Quran Nanya Al-Quran Habis saja Dan Yang terkenal Siapa Musailama Al-Kadab Semua itu Tidak mampu Menanding Al-Quran Makhuribat Kutu Illa Adamin Harobi Adal A'adi Ilayham Mulqiyas Salami Al-Quran Akan Menjadikan Lawannya Itu Menjelumpuh Dongeng Banyak Sayyidina Umar Mendengar Adiknya Masuk Islam Namanya Fatimah Bintil Khotob Dengan suaminya Sa'id Bin Zaid Bin Nufail Datang di rumahnya Tempelengin saya Mau saya tempelengin Sampai disana Sayyidina Umar Di pintu Rumahnya Fatimah Fatimah lagi Rahim Taha Ma'angzalna Alayka Al-Quran Litasqa Illa Tadkiratallimayahsya Tangzilan Mimman Kholakal Ardu Wassamawati Al-Rahman 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 Wahai Muhammad Saya tidak sekali-kali Menurunkan Al-Quran Kepadamu Untuk membuat Kamu celaka Tapi Agar kamu Menjadikan Quran Dijadikan Peringatan Bagi orang yang takut Kepada Allah Diturunkan Dari Tuhan Yang menciptakan Bumi dan langit Dialah Al-Rahman Yang muasai Jagad alam semesta Dari alas Sampai ujung Alam semesta ini Itu Umar Mendengarkan Bacaan itu Jangankan Akan marah Malah Lumpuh Terduduk Lemes Ambil Kertas Dari adiknya Dia sendiri baca Sambil Berkeringat Dingin Gemetar Baca itu Begitu Gagah Perkasa Umar Membaca surat Tuhan Dengan gemetar Dan berkeringat Selesai baca Aina Muhammad Ya Fatima Dimana sekarang Muhammad Disana Dijiat Di rumahnya Arkom Bin Abil Arkom Umar Lari kesana Ketok pintu Sahabat yang di dalam rumah Arkom Ketakutan Kalau Umar akan marah-marah Nabi Muhammad Dengan tenang Buka pintu Karena Rabbi mengatakan Ini adalah Mustajabnya Doa saya Saya selalu berdoa Allahumma Qawwil Islam Bi'ahadi Umarim Ya Allah Kuatkanlah Islam Dengan salah satu Umar Kalau enggak Umar bin Khotob Amr bin Amr bin Hisham Yaitu Abu Jahal Hidayah turun pada Umar bin Khotob Nabi Muhammad Fatah al-Bab Umar masuk Merangkul Meluk Nabi Muhammad Membaca kalimat Syahadah Masuk Islam Apa kata Umar Setelah masuk Islam Wahai Rasulullah Wahai para sahabat Mulai besok Baca Quran Ngaji Ceramah Ceramah Ngaji Di masjid Jangan sembunyi disini Sholat jamaah Di masjid Jangan sembunyi disini Ada saya Ada saya Jangan takut Kempek juga harus ada begitu Di kempek harus ada begitu Ada itu Jangan takut kemuh Ada saya Ada gak Ada yang belum Ada yang gitu belum Musa Jangan takutnya khawatir Ada saya Bahkan Sedang Umar Ngomong pada masyarakat Arab Setelah itu Barang siapa Yang ingin Istrinya janda Barang siapa Yang ingin Anaknya yatim Lawan saya Paham gak Paham gak Barang siapa Yang ingin Istrinya jadi janda Mati artinya Barang siapa Yang ingin jadi janda Anaknya menjadi yatim Lawan saya Gak ada yang berani Lawan tuh Sayyidina Umar Itulah cerita Bagaimana Quran Setelah didengarkan Oleh orang lain Bisa menjadikan Orang itu lumpuh Atau lemes Menjadi Damai Yang ternyata Sangat benci Sekali Gitu ya Orang baca Quran Akan tenang hatinya Punya hutang Baca Quran Tenang Eh rugi dagang Tenang Apalagi untung dagang Baca Quran Ya tenang juga Walhasil dibaca Apa saja Pantes Beda dengan Baca Berjanji Baca Ya Nabi Salam Alaika Kalau orang mati Bapaknya meninggal Ya Nabi Salam Bapak Pantes gak itu Tapi kalau baca Quran Lahiran Baca Quran Meninggal Baca Quran Punya hajat Baca Quran Dapat hajat Baca Quran Ya Allah Semuanya pantas Kapan saja Dimana Maka nanti Adik-adik Anak-anak Kalau pulang di rumah Jangan lupa Setiap hari Setiap malam Harus baca Al-Qur Sibuk Kayapapun Sudah hamil Anaknya sudah Yang kecil Sudah berumur Dua tahun Hamil lagi Repot ya Repot ya Anaknya yang berumur Setengah tahun Satu setengah tahun Hamil maning Masya Allah Repot ya Tapi jangan lupa Baca Al-Qur Al-Quran Kalau kamu baca Quran Karena takut neraka Itu artinya Kamu lagi memadamkan api neraka Kalau kita baca Quran Karena takut neraka Itu artinya kita lagi memadamkan api Insya Allah Kita bebas dari api neraka Dengan sebuah baca Al-Qur Al-Quran Pokoknya Kita santri Pesantren Harus diwajibkan Ada pelajaran Al-Quran Modern Kayak apapun Pesantren modern Harus ada ngaji Quran Kalau gak ngajar Quran Bukan pesantren Kalau ada pesantren Sangking modernnya Gak ada pelajaran ngajar Quran Bukan pesantren Banyak sekali di Jakarta Terutama Khutbah Jum'at Khutbah enak Ceramai enak Menggegar Dongeng Untuk mengait Quran Berantakan Insya Allah Saya dengar sendiri Saya dengar sendiri Pidatonya enak Ceramanya enak Menggelegar Semangat Berantakan Cebrik Masya Allah Ngimami berantakan Oleh karena itu Alumni-alumni Kalau bikin pesantren Harus ada pelajaran Baca Al-Quran Walaupun tidak Bilhuayib lah Bin Nador Gak apa-apa lah Sekolah modern Kayak apapun Kalau namanya pesantren Harus tamatan sekolahnya Tamatan SMP SMA pesantren Bisa baca Quran Dengan benar Kalau gak Percuba di pesantren Ngapain SMP pesantren Kalau gak bisa baca Quran Apa bedanya dengan SMP di luar Ngapain gini Alhamdulillah Saya bangga dengan kalian semuanya Yang khotimat Alfiah Khotimat Al-Quran Ini Jujam apa Al-Quran 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 Mudah-mudahan Allah Fakum Bidira Satikum Wa insyaallah Satu wasilu Nadirosa Hunafi kempek Walatantakilu Min kempek Hatta Takhul Syahadah Apa Syahadah apa S1 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 S2 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 S3 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 Latahruju Min kempek Hatta Tu wasilu Dirasatakum Fihah Hunafi kempek Hatta Takhul Syahadah Setias Atau Setikar Yahfadkum Jami'an Wai'akud Biaidikum Bila maafih Salah Walaikum Wabarakatuh Fid din Wad dunia Wala Akhirah Syukran Wadumtum Filokhain Wabarakatuh Wannajah Wallahul Mufikir Al-Quran Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh